PRRI dari fraksi Nasdaq yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai Kemudian Forko Bimda yang menghormati Bapak B.J. Sekta Bapak Ibu Kepala S.O.P.D, tokoh agama, tokoh masyarakat Dan para pelajar mahasiswa yang sama-sama kita banggakan dan kita anggai Beri kita apa-apa seluruh untuk acara kita pada hari ini Ya, pada hari ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semuanya Karena di hari yang belum berkah ini, hari Jumat Ibu anggota PRRI fraksi Nasdaq berada di tengah-tengah kita Yang akan nantinya mensosialisasikan 4 miliar kebangsaan Kemudian 4 miliar kebangsaan ini bagi kita semuanya Sudah sering digelurakan oleh Bapak Bupati Kapuas Kadang kita sangat familiar dengan ucapan beliau Bersaudara tidak harus sedara Oleh karena itu pada hari ini Kami undang Ibu anggota PRRI Kalimantan yang berasal di Dapil Kalimantan Tengah Ibu Arya Gani bin Bacarjana Hukum Juga Bapak Bupati Kapuas Mohon ke depan Pak Selamat datang di Kapuas Walaupun waktunya Kapuas Yang aman dan ramah Silahkan Pak Baik kita mulai Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Para mahasiswa dan siswa sekalian Di hadapan kita Ibu Arya Gani bin Bacarjana Hukum Yang juga anggota DPRRI Jika pada saat ini sosialisasi Terhimpun dalam anggota majelis Permusawatan Rakyat Republik Indonesia Kita berapa seluruh untuk beliau Juga Bapak Bupati Untuk penghemat waktu Ibu Arya Gani bin Bacarjana Hukum ini Lahir di Bancar Masin 12 Mei 1969 Kemudian pendidikan terakhir beliau Fakultas Hukum Fakultas Lamu Mangkurat Dan diam-diam beliau melanjutkan ke S2 Kita doakan segera selesai S2 beliau Dan kabarnya Bapak Bupati tidak mau ketinggalan Beliau akan lanjut ke S3 Karena kemarin sudah MOU dengan Universitas Palangkaraya Beliau mendorong Kemudian Dalam kesempatan Ibu Mungkin Bapak dulu nih Sebelum ke Ibu Karena Bapak Ibu kita sering mendengar Membuat pernyataan kepada kita Bersaudara tidak harus sejarah Kemudian apabila kita kaitkan dengan Filosofi Huma Betang kita Apa luar biasa Pak Kehidupan kita di Kalimantan Kami mohon Pak Ada stepan Bapak mengenai Apa itu yang dimaksud dengan Bersaudara-bersaudara Silahkan Baik ya singkat saja ya Tanpa persatuan dan kesatuan Kita tidak akan bisa maju Indonesia Indonesia prediksi para ahli dunia Pada tahun 2045 Menjadi empat negara besar Kekuatan ekonominya yang luar biasa Asal satu Solid Artinya tetap bersatu Tidak ada Berterterai-terai beraih Saya tidak tahu Jadi itulah Itulah harapan saya Kita di obat Tenggapuas Kita ikat kerat-kerat Tali suatu rahim kita Tali persaudaraan kita Karena kita semuanya bersaudara Bapak Ibu Walaupun tidak sedara Kita bersaudara Untuk itu Saya yakin dan percaya Kepuas ke depan Akan lebih maju Akan lebih Bermantapan Saya kira Ya ini yang dapat saya sampaikan Mari Kita tetap bersemangat Melakukan Inovasi Lompatan-lompatan Membangun Lompatan Membuat Yang kita cintai ini Terus terang Mungkin empat tahun lagi Saya dan Ibu Sudah habis Melayani Kepuas Kami sudah mulai sedih Kenapa? Karena meninggalkan Warga kami Meninggalkan Buas Rakyat Kepuas Kami sudah sedih Ini sudah marah sedih Empat tahun lagi Coba Karena kenapa? Karena kami cinta Kepuas Demikian Terima kasih Baik Baik Terima kasih Mencintai Kepuas Dan sudah tentu Masyarakat Yang mendukung Bapak Dan memilih Ibu Sangat lebih Mencintai Bapak dan Ibu Baik Saya kaya Ibu Ibu Sebagai Legislator kami Mewakili Kalimantan Tengah Sudah banyak Mengunjungi Negeri tercinta ini Kami tahu Di media sosial Yang Ibu posting Mungkin melalui staffnya Ibu sudah melalui Buah anak sana kemari Nah terkait dengan Sosialisasi pada hari ini Mungkin ada satu Pengalaman Ibu Yang sangat menarik Ketika berkunjung Ketika berkunjung ke Satu tempat Yang mungkin Sangat menyentuh Ibu Sebelum kita bicara Mengenai 4 pilar ini Silahkan Ibu Baik Bapak Ibu Saya sebagai Anggota DPR RI Saya anggota Komisi 1 Komisi 1 Kemitraannya Dengan Kementerian Pertahanan Kemudian juga Kementerian Luar Negeri Kementerian Kominpo Panglima TNI Dan selain itu Saya juga menjadi Anggota Badan Legislasi Nasional Dan ketika Saya menjadi Anggota Badan Legislasi Saya adalah Yang nanti Akan carry over Rancangan Undang-undang Harus Dieksekusi Menjadi Undang-undang Dalam perjalanan Saya Saya sudah ada Kunjungan spesifik Kunjungan kerja Ke NTT Nah saya Mau sampaikan Ke Masyarakat Kalimantan Tengah Terutama Yang ada Di Kabupaten Tapuas Mari kita Bersyukur Bahwa Alam kita Bersahabat Kita diberikan Anugerah Yang luar biasa Tetapi Saudara-saudara Kita di NTT Begitu Mengalami Kesusahan Tetapi Apa yang mereka Perjuangkan Kemarin Ada Federasi Pak Bupati Ada Federasi Tenaga Honorer Wilayah Timur Yang melakukan Merapat Dengan Pendapat Dengan Badan Legislasi Pada saat itu Saya Dengan Tegas Menyampaikan Pengalaman Kita Di Kalimantan Tengah Dengan Contoh Di Kabupaten Kapuas Bahwa Kita pun Sudah Merekrut Tenaga Guru Dan Tenaga Kesehatan Bidan Dan Perawat Di seluruh Wilayah Kabupaten Kapuas Dengan Tenaga Honor Dan Mereka Menyuarakan Bahwa Mereka Ingin Ada Revisi Undang Undang ASN Ketika Para Honorer Sudah Lima Tahun Lebih Secara Otomatik Tanpa Melalui Tes Yang dilakukan Oleh Pementerian RAB Itu Mereka Bisa Lolos Menjadi PNS Sedih Sekali Bapak Ibu Karena Ada Seorang Guru Umur Beliau 58 Tahun Sudah 38 Tahun Mengabdi Menjadi Seorang Guru Muridnya Sudah Ada Yang Menjadi Profesor Tapi Beliau Masih Sebagai Tenaga Honorer Dan Pada Saat Itu Saya Menyampaikan Hal Yang Sama Dan Saya Katakan Oleh Karena Itu Regulasi Yang Diatur Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia Presiden Jokowi Mendukung Untuk Melakukan Yang Namanya Omnibus Law Berarti Ada Kesatuan Dari Beberapa Undang-Undang Terutama Kita Mengambil Contoh Ketenagaan Kerjaan Dan Pembukaan Lapangan Kerja Dan UMKM Nah ASN Juga Menuntut Itu Tetapi Saya Bila Ada Dampaknya Kenapa Ada Dampaknya Saya Katakan Para Bupati Wali Kota Yang Paling Lekat Dan Terdengar Dengan Masyarakat Ini Yang Selalu Menerima Aspirasi Dari Masyarakat Jadi Regulasi Ini Harus Diatur Benar-benar Dengan Jelas Dan Kegas Secara Berbunutan Jadi Bapak Bapak Kalau Cari Saya Di Gedung DPR RI Carinya Ibu Ali Dayak Karena Saya Terkenal Karena Saya Cukup Galak Di Sana Jadi Saya Sampaikan Kepada Seluruh Warga Masyarakat Kalimantan Tengah Terima Kasih Sudah Memilih Saya Insya Allah Saya Istiqomah Menjalankan Ini Amanah Dan Dalam Setiap Rapat Kerja Dalam Setiap Rapat Dengar Pendapat Kepada Juga Dengan Ikatan Dokter Indonesia Saya Selalu Bersuara Dengan Tegas Dan Latang Saya Katakan Saya Orang Kampung Persoalan Di Kampung Kami Begini Karena Di Indonesia Dari Papua Dari Aceh Sampai Papua Dari Miangas Sampai Pulau Rete Itu Yang Dicarakan Fokus Selalu Papua Oleh Karena Itu Legislator Dari Kalimantan Tengah Harus Punya Taktik Untuk Mengantar Bahwa Kalimantan Butuh Diperhatikan Bahwa Kalimantan Juga Masyarakat Indonesia Bahwa Kalimantan Rakyat Yang Perlu Pembangunan Yang Merata Bapak 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 Saya Bercanda Pada Saat Itu Pada Pendidikan Lemhana Saya Katakan Pak Saya Mau Katakan Kepada Saudara-saudaraku Dari Papua Bersyukur Karena Pemerintah Bapak Presiden Jokowi Melimpahi Pembangunan Di Papua Dengan Luar Biasa Saya Katakan Saya Ari Dani Ben Bahan Saya Sebagai Wakil Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Representasi Wadga Kalimantan Secara Saya Katakan Banyak Sekali Infrastruktur Yang Belum Tersentuh Ada Jalan Setapak Ada Yang Harus Dijalani Selutut Lewat Sungai Ada Yang Harus Naik Perahu Kecil Saya Sedih Pak Saya Hanya Mengatakan Orang Kalimantan Itu Santun Baik Hati Penurut Manis Tapi Jangan Salah Kalau Selalu Menjadi Anak Tiri Bisa Saja Mandau Terbang Setelah Itu Bapak Ibu Bayangkan Setelah Itu Saya Dipanggil Eh Ibu Ari Saya Kayak Selebritis Disitu Saya Dimitain Foto Oleh Teman Teman DPR Jadi Saya Mengatakan Kita Memang Harus Bersama Sama Oleh Karena Itu Saya Sebagai Wakil Bapak Ibu Saya Rindu Masukan Dan Saran Kritik Supaya Saya Mampu Menyuarakan Disana Insyaallah Karena Mungkin Daya Tariknya Saya Seorang Perempuan Jadi Ketika Saya Bicara Kenceng Kenceng Mereka Happy Saja Baik Saya Kira Itu Lanjut Ya Oke Baik Saya Langsung Saja Dan Saya Tidak Tidak Suka Duduk Duduk Sebelum Saya Memulai Ini Waktu Saya Tidak Banyak Saya Ingin Bapak Ibu Berdiri Semua Anak Anak Berdiri Kalau Saya Tanya Siapa Kita Jawabnya Indonesia Kalau Saya Tanya Siapa Pemimpin Bangsa Jawabnya Saya 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 Tepuk Dadanya Tidak Setuju Siap Oke Kita Coba Siapa Kita Siapa Siapa Pemimpin Bangsa Saya 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 Terima kasih Tepuk tangan Tepuk tangannya Di atas Kepatah Dua-dua Terima kasih Silahkan Duduk Bapak Ibu Saya Pernah Membaca Buku Bagaimana Seorang Menjadi Sukses Dan Menyampai Goal Dalam Hidupannya Tadi Saya Pak Bupati Marah Marah Sedikit Dengan Para Korps Pegawai Negeri Disini Ada Tentara Ada Jaksa Bapak Ibu Saya Mau Katakan Baju Yang Kita Pakai Kita Harus Bangga Dengan Itu Bapak Ibu Saya Sekarang Pakai PIN Anggota DPR RI Dalam Tanda Kutip Saya Harus Bangga Dengan Ibu Kenapa Buku itu Mengatakan Ada Tiga Bedanya Orang Pesimis Dan Optimis Dengarkan Baik Orang Optimis 90% Menjadi Influencer Yang Positif Bagi Lingkungannya Orang Yang Pesimis Hanya 10% Menjadi Influencer Bagi Lingkungannya Right Paham Tokong Tanah Luar Biasa Kedua Orang Yang Optimis Dia Mengatakan Saya Punya Mimpi Dan Itu Diwujud Nyatakan Dalam Tindakan Nyata Orang Yang Pesimis Sibuk Bermimpi Saja Tapi Tidak Pernah Mewujud Nyatakan Dalam Tindakan Yang Ketiga Orang Yang Optimis Adalah Orang Yang Selalu Memberi Diri Ketika Dia Memilih Apa Yang Menjadi Pilihan Hidupnya Orang Yang Pesimis Dia Memilih Apa Menjadi Pilihan Hidupnya Tetapi Tidak 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 Mampu Memberi Dirinya Kepada Pilihan Itu Saya Yakin Dan Percaya Selama Tahun Ke 48 8 Kors Pegawai Negeri Sipil ASN Bagai Dengan Sebagai ASN Bapak Ibu Tidak Tahu Ketika Rapat Dengar Pendapat Banyak Sekali Anak-anak Indonesia Yang Mau Jadi ASN Disini Banyak Tenaga Honor Kontrak Terima